Bacaan saya diambil dari jurnal tahun 2017. Ini jurnalnya dari Surgical Clinical North America dari Q1 dengan judul mitral valve repair, transcorrection versus the American correction. Untuk penyantarnya, di generatif mitral dosisi temukan dari 2-3% dari dewasa di Amerika, lalu untuk pasien-pasien dengan MR, ini mempunyai prognosis jika mereka develop symptom dengan mortalitas rate-nya 34%. Untuk metode dari MPR, mitral valve repair, telah berevolusi dan berkembang mulai dari yang dulu, dari Alain Carpentia sampai ke sekarang terus berkembang. Untuk anatomi dari mitral sendiri, mitral mitral terletak di antara LA dan LV dengan aparatus dari palkulus yang terdiri dari anulus mitral LV anterior-posterior, Corda Tendini, dan Musculus Papilaris. Ini Musculus Papilaris jika dibuka secara lembaran, kita dapatkan ada Primer, ada Corda Tendini Primer, Tersiar, dan Sekundar. Untuk dari Papilaris Maskus sendiri, mereka bersama dengan Corda Tendini dan dengan LV, mereka akan relaksasi ketika diastol dan kontraksi ketika sistol, sehingga akan membuka ketika diastol dan menutup ketika sistol. Ini katuk mitral jika dilihat dari, ketika membuka, ketika dilihat dari kranial. Kita lihat ini postrol medial papilari muskel dan ini antrolateral papilari muskel. Untuk dari kriteria sendiri, kita biasanya pakai S21. Di sini saya ambil yang severe chronic MR primer. Di sini dari guideline sendiri, dikatakan kalau yang terbaik itu memang repair. Dan dari rekomendasi juga, 1B, ini mitral for paper merupakan rekomendasi yang terbaik. Terutama ketika hasilnya memiliki ekspektasi untuk durabilitas yang baik. Untuk sejarah dari mitral for repair sendiri, sejarah dari tahun 1923 itu sudah dilakukan komisurotomi blind mitral, namun ini hasilnya kurang baik karena pasien yang terbaiknya rematik mitral stenosis dilakukan komisurotomi secara blind menjadi mitral rekomendasi dan akhirnya serta masih meninggalkan. Tahun 1925 dari Henry Sutar melakukan genderfaktor pertama. Lalu pada tahun 1957 ini sebenarnya dari Walton Lee Lee ini merupakan pionir dari FDR pertama. Namun saat itu konsepnya masih belum dianggap sempurna, sehingga disempurnakan oleh Dwight McGoon, yang mana Dwight McGoon ini menemukan adanya korda yang ruptur dan beliau melakukan reparasi dari korda tersebut dengan hasil yang cukup baik. Tahun 1910 dari sejawat kardiologi menemukan balon mitral for fluplasty. Lalu mulai dari tahun 1983 dari pionir trans-correction alain F. Carpentia. Nanti akan saya bahas mengenai konsepnya. Lalu tahun 2006 ini di Amerika dan Jepang mulai berkembang teknik-teknik baru, yang mana lebih melihat dari katup mitral yang dinamis itu. Untuk akses dari MP sendiri ada lab atriotomi, di sini dari Sondergrad Group atau Waterstone Group yang biasa dilakukan. Lalu yang kedua ada Transceptal Approach. Transceptal Approach ini dari RAA dibuka, lalu sampai ke dekat koramen ovale, lalu dilahatkan di sisi sehingga dapat terlihat katup mitral. Di sini kelebihannya adalah jika ada kompitan dari operasi katup TV, ini merupakan pilihan. Lalu untuk retraktornya sendiri, kalau dari atriotomi dia pakai retraktor yang bisa handheld atau retraktor yang difiksasi, kalau dari transceptal sendiri pakainya stay suture retraction. Bisa juga pakai D-Boss Approach atau di atrial, di sini mirip dengan, yang pertama dilakukan adalah mirip dengan yang atriotomi dari Sondergrad Group, lalu dilakukan pemanjangan ke arah kiri. Di sini biasanya dipakai untuk anak-anak yang kecil, sehingga visualisasi dari mitral bisa lebih bagus. Kalau disuka Girodon yang sudah kita tahu, di sini dilakukan biasanya hanya untuk katup reparasi katup mitral yang diperkirakan akan sangat kompleks, karena view-nya sangat baik untuk katup mitral. Lalu untuk apa yang dikonsideration, yang dipertimbangkan pada sisi telantomi, tentunya adalah anuloventricular continuity dari NPR sendiri harus tetap mempertimbangkan dari kontinuitis dari anuloventricular. Yang kedua dari koroner arteri, tadi sudah sudah menikmati bahwa ada arteri circunfleks HX yang melintang, sehingga untuk jahitan sendiri harus mempertimbangkan arteri ini sendiri. Tidak boleh mengambil jahitan terlalu banyak. Lalu yang ketiga ada tatup dari NCC itu sendiri, dari artik lipat, serta juga ada orto-mitral curtain, lalu juga dari nodus AV. Di sini juga nodus AV ini yang harus dihindari ketika pencapaian. Lalu yang terakhir, yang terlalu banyak adalah AV group itu sendiri, karena bisa jadi AV group rupture. Untuk NPR replace versus repair, sebenarnya dari tahun 1995 sendiri sudah banyak penelitian. Untuk ekspektasi, expected lifespan-nya sebenarnya mirip, cuma lebih baik dari pihak repair, 69 plus minus 6 persen. Sampai sekarang pun masih banyak penelitian yang membahas mengenai mana yang lebih bagus antara repair dan replace. Kita masuk ke koreksi yang French correction versus American correction. Di sini Carpentier, berkebangsaan dari Perancis, dia menemukan bahwa patologi dari kartup mitral itu ada tiga jenis. Ini kita bahas. Melalui koreksinya itu memiliki tujuan untuk mengembalikan anatomi dari kartup itu secara normal. Melalui reseksi liflet, manipulasi korda, dan juga anuloplasi tapi yang rigid. Sedangkan American correction sendiri ini yang berkembang di tahun 2000 sampai sekarang masih berkembang, ini memiliki tujuan untuk mengembalikan fungsi korda itu sehingga fungsinya normal. Tidak cuma melalui anatomi, tapi juga melalui gerakan dari korda ini harus dikembalikan yang baik, serta anuloplastinya yang fleksibel, yang seperti kita punya di seori. Dan untuk koreksi sendiri ini, kalian carakan dia. Dia memiliki ide yang rasional. Awalnya itu karena melihat dari kartup mitral yang rekreditasi, dia mengatakan bahwa ini murni karena anatomi. Sehingga dia memakai TEE serta TTE untuk mengevaluasi kartup itu dengan baik. Untuk melihat lesi jet dari lesinya, dan untuk melihat anulis diameternya, untuk melihat derajat dari dilatasi. Lalu ketika sudah masuk ke operasi, beliau melihat kartup itu dengan baik. Untuk melihat ada edikening, ada tethering atau tidak, ada prolog atau tidak, serta ada ruptur atau elemiasi atau tidak. Jadi beliau menekankan konsep bahwa memang harus persiapan pre-op serta evaluasi duranto-op itu harus sangat diperhatikan. Ini untuk jenis-jenis karpenti yang kita tahu. Ada tipe satu yang normal lift light motion, yang kedua yang lift light prolapse, accessible lift light motion, dan ini juga restricted lift light motion, bahwa itu blastolik maupun systolik. Lalu untuk the French Correction sendiri, ini yang paling teknik yang dikembangkan oleh karpenti adalah yang paling pertama yaitu kuadranular resection. Di sini dari P2, ini untuk koreksi dari lift light posteriornya. Dari P2 ini dilakukan reseksi sampai ke tepi, dilakukan jahitan matras, dilakukan jahitan figure of eight untuk menjahit anulisnya, lalu juga setelah itu dilakukan aproksimasi dari kedua lift light P2 yang sudah dipotong lagi. Lalu untuk teknik dari yang kedua adalah cordal transposition. Di sini yang sudah dijelaskan juga, ini dari dilakukan transfer corda, kita sering menemukan yang di transfer corda, biasanya dari posterior lift light sampai ke prologue lift light. Di sini dilakukan pemindahan dari corda. Dan yang ketiga adalah corda shortening, jadi pada katak-katak yang eksesis, Tarpentia mengenalkan teknik untuk mengikat corda itu, corda yang tadinya silahnya longgar, diikat supaya menjadi lebih tight. Lalu juga beliau mengenalkan teknik papillary muskel shortening dengan reseksi dari otot papillary muskel, lalu dijelaskan dengan dimensil, sehingga muskulus papillary itu lebih pendek dan lebih menarik dari tatap itu sendiri. Lalu koreksi ini diakhiri, hampir selalu diakhiri dengan anuloplasty. Anuloplasty ini kalau yang diperkenalkan oleh Tarpentia adalah anuloplasty yang rigid, sehingga dia tidak akan berubah bentuk. Dari diameter anulus mitral sendiri, sebenarnya rasio-nya 4 banding 3 ketika dia menutup, dan ketika membuka itu sebenarnya hampir menjadi diameter yang penuh, hampir menjadi lingkaran penuh. Tapi jika terjadi falculopati, rasionya itu terbalik, lebih besar rasio yang dari anterior ke posterior ini. Sehingga anuloplasty ini bergugian untuk menjaga rasio ini supaya terjadi. Lalu transpiration sendiri ini memiliki kendala bahwa ada sering terjadi SAN atau systolic anterior motion, di mana ketika diastol ini, si papillary maskel, cordatendi, serta reflect ini masih tidak ada masalah. Mereka akan terganden atau melayang-layang di LP, tapi ketika sistolic, bisa terjadi potensi semua aparatus valvular ini akan menutupi LP-OT, sehingga terjadi LP-OTO, ekskruksi dari LP-OT. Lalu transpiration sendiri juga memperkenalkan ini slidingly flat. Di sini insisi yang dilakukan sangat eksesif, selain dari kuadrangular, juga melebar sampai ke hampir P3 dan P1. Lalu transpiration juga mengenalkan dan juga komisroplasty, kegiatan dari bagian reflect mana yang perlu diperbaiki. Lalu muncul tahun 2006, ada Peter Gerard Lowry berkebangsaan Amerika. Di sini, dia merekonstruksi dari kato-mitralitis secara 3D dan menemukan bahwa untuk mendapatkan gerakan dari kato-mitralitis bahwa itu tidak cuma melalui koreksi dari anatomi, tapi juga harus dari fungsional dan melihat gerakannya ketika sistol dan diastol. Sehingga dia mulai mempropos penggunaan artificial corda, menggunakan cortex, ketemukan tahun sekitar 1999, serta menggunakan anuloplasti yang fleksibel, seperti yang kita pakai sekarang juga. Amerikan koreksi ini memiliki konsep utama adalah penempatan dari artificial corde yang menggantikan corda-corda yang ruptur atau corda-corda yang elongasi juga bisa digantikan dengan cortex ini. Cortex ini diikat di papillary muscle, dilakukan jahitan, lalu ditambungkan dengan reflet yang prolapse tadi. Lalu dilakukan peningkatan. Serta dari Peter Gerard Lowry juga memperkenalkan reseksi limited triangular. Ini konsepnya segitiga. jadi limit tidak sampai ke anulusnya, hanya di leaflet posterior saja. Setelah itu dilihatkan jahitan matras. Koreksi American Revolution ini memiliki popularitas yang baik, serta lebih diaplikasikan di seluruh dunia. Dengan rekurensi yang baik, 10 tahun, 90% sampai 93%, dia dapat bertahan untuk koreksi Amerika ini. Lalu pada tahun 2015 di Jepang, ditemukan oleh Toru Asahi dan koleganya, ditemukan teknik dari butterfly reseksi. Di sini dapat kita lihat konsep yang kuadrangular, tadi yang dari Carpentia tadi, yang dari biru terang ini. Lalu untuk teknik yang sliding anuloplastik, tadi yang biru muda ini, dibandingkan dengan yang butterfly reseksi yang merah ini. Jadi butterfly reseksi ini sendiri diperkirakan dapat lebih mengurangi ketegangan dari pattern posterior ini, dan diperkirakan memiliki hasil yang lebih baik menurut penelitian. Untuk tekniknya sendiri, sebenarnya konsep utamanya mirip dengan triangular reseksi tadi, tapi diposisikan lebih ke arah tepi dari P2 ini, lalu segitiga bawahnya diaproksimasi, lalu diberikan kaitan figure of eight. Setelah itu diakhiri dengan ring anuloplastik. Bagaimana mitra-fakli perang baik? Mitra-fakli perang baik berdisiwan untuk mendapat single symmetrical line of closure. Setidaknya 2 per 3 sampai 1 per 3, atau lebih baik lagi 3 per 4 sampai 1 per 4 dari si catop itu sendiri. Dan tidak ada residual lig dilihat dari PEE post-op dengan kooptasi yang cukup 5-10 mm dan tidak menimbulkan MS yang residual dengan parameter MPP kurang dari 5 mm. Serta tidak ada sistolit anterior motion. Ini dari jawat kardio juga kita menemukan teknik mitra-klit pada teknik mitra-klit yang sudah pernah dipakai oleh Presiden kita, Pak Bija Bibi juga, tahun 2018. Ini kita menandakan bahwa memang persaingan di bidang mitra-klit ini cukup betat. Lalu untuk take-off message-nya, dengan banyaknya penelitian yang mendukung mengenai mitra-fakli per dibandingkan replacement untuk digerantik mitra patologi, diperkirakan bahwa koersi akan terus berkembang dan teknik-teknik baru akan terus muncul. Sebenarnya banyak sekali metode untuk merepair dari mitra-fakli. Tapi pemahaman yang mendalam mengenai anatomi, patologi, serta visiologi dari kardio itu sendiri sangat penting. Yang paling penting adalah seorang dokter-kardio tidak boleh meninggalkan ruang operasi dengan kondisi kardio yang masih berjalan. Sekian tetap dari bacaan ini. Terima kasih telah menonton!